Halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan bagikan bagaimana cara install aplikasi whatsapp terbaru 2022 di iphone Oke kita masuk saja langsung ke tutorialnya Baik kita bisa mendownload atau menginstall aplikasi whatsapp di iphone ini melalui app store seperti ini ya teman-teman Oke sebelumnya pastikan bahwa aplikasi app store milik kalian atau milik kita sudah selesai pengaturannya ya seperti iCloud kemudian verifikasi akun dan lain-lain ya teman-teman pastikan sudah bisa digunakan Baik kemudian setelah terbuka app store kita cari saja di bank carian kita cari whatsapp Oke kita cari yang paling baru ya teman-teman Oke whatsapp manager ini biasanya yang paling atas ini paling baru Oke untuk sekedar chat kita gunakan whatsapp manager kalau kita ingin untuk business kita bisa install aplikasi whatsapp business ya Tapi kita disini akan install untuk aplikasi whatsapp messenger saja Baik seperti ini kemudian kita Download ya teman-teman Oke teman-teman kita disini sudah berhasil untuk Download ya sudah berhasil disini sudah bisa kita buka Oke kita coba lihat dulu di home Nah disini sudah bisa terbuka ya teman-teman Jadi untuk downloadnya seperti kalian download apa namanya aplikasi whatsapp di playstore ya kalau HP kalian android kalau di whatsapp ya di app store dan cara downloadnya juga sama melalui Apa namanya icon download yang ada disini tadi Ya icon download yang ada di bagian Samping tadi ya teman-teman yang ada disini ya sebelum buka Saya coba untuk videonya supaya bagus Nah jadi sebelum buka ini ada icon downloadnya Dan kita ketuk saja icon downloadnya dan menunggu proses pendownloadan sesuai dengan sinyal kita Kalau sinyal kita bagus ya cepat untuk proses downloadnya Kalau sinyal kita tidak bagus ya downloadnya agak sedikit lama ya teman-teman Oke kemudian disini sudah berhasil dan kita masuk ke home Kemudian kita coba lihat disini sudah bisa melakukan pendaftaran Baik ya teman-teman sekian dulu untuk tutorial bagaimana cara download aplikasi whatsapp di iphone terbaru 2022 Oke selamat mencoba dan semoga bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya Oke thanks Terima kasih